Pos pengamanan Satuan lalu lintas Polrestabes Makassar di jalan Petarani Flyover Makassar diduga dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal dini hari tadi Minggu 13 Desember 2020. Kejadian tersebut mengakibatkan dinding dan banner pos bagian depan terbakar. Tidak hanya itu aparat juga menemukan beberapa lembar kertas bertuliskan ini hanyalah perayaan kecil-kecilan untuk setiap kebrutalan kalian membekas diingatan. Semua polisi adalah bajingan. Kasatres Krimpolrestabes Makassar, Kompol Agus Hairul mengatakan pihaknya telah menurunkan anggota untuk melakukan olah TKP. Makanya kita lagi turunkan anggota lapangan. Ini dilempar Molotov atau dibakar Pak Kasat? Saya belum tahu apakah dilempar Molotov atau tidak, karena kita identifikasi masih turun juga untuk pola TKP. Yang rusak apa saja Pak? Cuma ini yang di depan. Itu bekas api ya Pak? Sepertinya. Bekas terbakar pada pos tersebut tak bertahan lama, dikarenakan anggota kepolisian dengan cepat merenovasi serta mengecat bekas terbakar pos tersebut. Dari Kota Makassar, Suparman, Fajar.id, laporkan.